Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan aku di channel ku Arman terima kasih buat teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia nontonin video-video aku di channel ku Arman nah teman-teman seperti biasa aku bakal ngajakin kalian untuk jalan-jalan virtual lagi nah teman-teman di jalan-jalan virtual kali ini aku bakal ajakin kalian untuk jalan-jalan santai ya jadi teman-teman kebetulan aku ini merupakan salah satu masyarakat Indonesia mungkin sama juga kayak teman-teman yang lain aku ini adalah salah satu orang yang merantau juga ya teman-teman dari kampung halaman yang jauh banget dari kampung halaman jadi ini di daerah Sidorjo, Jawa Timur teman-teman nah kebetulan ini lagi pulang kampung jadi untuk sehari-hari aku hidup domisili sementara ada di Manapuari di Papua Barat nah itu kami cukup jauh banget ya teman-teman jadi ini kebetulan lagi pulang kampung dan lagi mudik jadi ini di kampung halaman jadi ini suasana pagi hari teman-teman di kampung di daerah perumahan aku nah ini pagi hari sekitar ini sekitar jam 6.15 ya kalau di daerah sini memang jam 5 subuh itu sudah terang banget ya makanya ini sudah panas banget jam segini nah ini teman-teman aku lagi olahraga jalan santai bareng istri dan olahraga lari juga ya jadi Alhamdulillah bersyukur bisa mudik ke kampung halaman dan bisa menikmati suasana kota suasana daerah di kampung halaman yang sudah lama ditinggal ya Alhamdulillah mungkin cuma bisa pulang 1 tahun sekali jadi teman-teman kali ini aku olahraga, bareng istri, jalan-jalan dan menyusuri daerah perumahan di dekat rumahnya jadi seperti ini inilah teman-teman suasana pagi hari ini di daerah di kota Sidorjo di Jawa Timur ya jadi teman-teman yang nonton video ini ini juga sama tinggalnya di provinsi Jawa Timur juga walaupun mungkin beda ya kotanya kalau aku di Sidorjo atau mungkin teman-teman yang kebetulan nonton video aku adalah teman-teman yang punya rumah di daerah sini ya mungkin familiar juga dengan daerah ini jadi ini merupakan daerah perumahan Geria Taman Asri teman-teman nah ini suasananya mantep banget pagi hari cuaca cukup cerah pagi ini teman-teman memang enak banget dibuat olahraga enak ya kalau seandainya memang punya daerah rumah yang ada areal untuk ya minimal untuk jalan kaki lah setiap pagi ya walaupun tidak olahraga berat tapi minimal cukup menyehatkan dan bagus ada sinar matahari yang bisa kita nikmati nah ini daerahnya juga daerah yang bukan daerah dingin ya cuma sejuk lah enak pagi hari menikmati berdua bareng istri jadi Alhamdulillah seperti inilah penikmatan bagi para perantau bisa pulang ke kampung halaman terus dengan berkeliling di daerah-daerah yang lingkungan-lingkungan yang memang dulu kita sering alami di daerah itu itu merupakan mengenang sekali ya teman-teman dan berharap mudah-mudahan suatu saat bisa segera kembali lagi menetap di kampung halaman kembali nah kebetulan aku merantau karena tuntutan tugas ya ada pekerjaan yang harus di sana jadi ya tetap berusaha untuk disyukuri walaupun memang kadang berat ya merantau jauh dari kampung halaman dari keluarga jadi memang harus tetap bertahan dan tetap semangat dan tetap bersyukur nah ini pagi hari suasananya secuk ya daerahnya asli juga pagi hari seperti biasa teman-teman banyak orang-orang yang beraktifitas kebetulan di daerah perumahanku ini ada mungkin nanti di dekat-dekat akhir video aku tunjukin untuk agak keluar dari areal ini ya itu banyak orang jualan-jualan juga seperti pasar pagi gitu ya jadi mungkin sudah merupakan hal yang lumrah di semua daerah mungkin daerah perumahan atau perkampungan itu setiap pagi setiap pagi ada pasar pagi ya pasar ya banyak orang jual lah memang saat ini seperti ini ya ini mungkin di daerah sini ada orang jual tentol tentolan terus di depan ini penjual apa yang penjual donat terus ada dua buahan ada yang jual makanan ada jual sayur juga nah di seberang sana sebelah jembatan sana teman-teman ada bener-bener ini jual bubuk susung-usung ya nah ini banyak juga orang yang beraktifitas olahraga jalan kaki juga ini perangkat yang kelihatan teman-teman yang bisa dinikmati terutama untuk kalangan yang sudah usia sudah mulai ini ya berusia tua sehingga itu paling aktivitasnya kalau pagi ya olahraga jalan kaki nah sambil meniwati hiburan-hiburan penjual-penjual ya UMKM usaha-usaha sebetulnya di sisi lain penjual-penjual perdagangan itu selain mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya nah mungkin di sisi lain kita melihatnya itu nah mungkin kasihan ya perjuangan hidupnya padahal sebetulnya dari berdagang itu dari berdagang itu kita terkadang ada pengusaha-pengusaha yang memang diberikan jalan yang sukses ya bahkan penghasilannya itu diluar ekspetasi tinggi sekali bahkan ada yang mungkin dalam satu hari bisa dapat omset 1 juta mungkin bahkan lebih lah dari penjual-penjual dari dagang yang sederhana sekali itu mungkin yang kita gak sadari selain itu selain mereka untuk mencari penghasilan untuk mereka makan untuk hidup ternyata mereka juga merupakan salah satu penyumbang untuk meramaikan suatu daerah ya jadi secara kita gak sadar secara tanpa kita sadari di suatu kota di suatu tempat wisata di suatu tempat kayak seperti ini ya disini itu ada pasar pagi itu yang bikin rame itu malah sebetulnya mereka penjual-penjual pedagang-pedagang apapun itu mulai dari yang kecil yang sepele ataupun mungkin yang dibutuhkan sekali setiap harinya seperti sayur terus kemudian laupau dan sebagainya itu yang meramaikan justru mereka lah yang meramaikan kalau gak ada mereka ya mungkin pasar-pasar area-area tertentu kota tempat wisata akan sepi kalau di tempat wisata itu biasanya ada penjual ini oleh-oleh souvenir atau mungkin ciri khas disitu apa misalkan makanan khas kayak di Jogja itu ada bakpia jadi sebetulnya mereka bukan hanya untuk mencari penghasilan tapi juga untuk kita dari sisi kitanya melihat itu seneng gitu rame bayangkan teman-teman seperti yang di jalan Malioboro ya Jogja seperti itulah anggap saya ambil contoh disana kalau memang seandainya disana tidak ada yang jual tidak ada pedagang-pedagang mulai dari skala kecil menengah sampai skala yang besar pengusaha-pengusaha mungkin akan sepi jalan Malibur hanya sebuah kota saja biasanya-biasa lama sama jalanan yang asri yang bagus hanya seperti itu pasti sepi daya tarik itu gak seperti itulah teman-teman kesananya Alhamdulillah aku bisa merasakan olahraga sambil menikmati kampung halaman daerahnya ini perumahan yang mungkin tidak terlalu elit ya tapi ini perumahan yang tipe perumahan yang duyuk ya jadi lebih ke menengah ya jadi rame lah seperti itu nah ini merupakan jalan utama ya teman-teman jalan utama dari perumahan ini akses dan perumahan ini nah itu di sebelah kanan juga ada mbak-mbak juga mungkin lagi jalan kaki ya mungkin dari desa sebelah ini karena menghubungkan juga jalanan ini menghubungkan dari satu desa ke desa yang lain jadi mungkin ada juga yang jalan-jalan pagi ke area ini dulu jaman dulu sekali di jalan utama ini rame sekali teman-teman setiap hari minggu itu lebih padat tapi mungkin karena kebijakan dari perumahannya dibatasi ya jadi mungkin sekarang ya terlalu rame nah kalau area perumahannya arah di daerah sebelah kiri sana ya jadi saya sekarang itu rame sekali setiap pagi ini juga lalu-lalang kendaraan karena ini merupakan akses bukan hanya perumahan tapi ini merupakan akses juga ke desa sebelah jalan utama jadi rame lalu-lalang akses untuk ke antaraanak sekolah orang kerja dan lainnya sebagainya menyenangkan sekali melihat pagi-pagi melihat kegiatan ibu-ibu belanja dan bawa-bawa juga antaraanaknya sekolah dan yang lain juga ada yang olahraga sangat menyenangkan ini ada patung patung kuda ini sebutannya daerah sini lebih familiar daerah perumahan patung kuda karena ada patung kuda ada dua patung kuda nah inilah lalang kebetulan di daerah perumahan aku ini ada SMP salah satu SMP negeri banyak anak sekolah menuju ke sana itu naik sepeda jadi masuk ke sana jembatan besar itu ke atas depan itu itu masuk ke perumahan Tawang Sari Permai kalau yang perumahan patung kuda ini perumahan negeri kuda Taman Asri nah oke teman-teman kita jalan ke depan nah itu yang aku bilang tadi di situ di depan itu banyak sekali penjual padahal dulu waktu aku masih hidup di sini nah ini salah satu masjid yang aku aktif juga di sini dulu aktif di remaja masjid nah ini dulu aku sepi banget di sini sekarang itu sudah mulai banyak banget penjual-penjual ya adanya ini meramaikan ini ya lingkungan ya sebetulnya bagus jadi orang itu jadi kayak rasa lebih nyaman kenangan lengkap ini kebetulan hari Sabtu ini kalau hari Minggu lebih rame lagi teman-teman lebih rame banyak ya teman-teman nah ini ini banyak persimpangan ini aku mampir beli krup-krup buat makan ya ya rame sekali teman-teman jalanan ini juga jalan jalan utama bisa terhubung antar desa jadi rame jalanan ini selain warga rumah lagi teman-teman mungkin itu teman-teman tonton terus videonya sampai akhir ya kemudian teman-teman bisa terhibur dan bisa menikmati video-video aku dan kualitas video yang aku sajikan bisa memberikan apa ya tontonan-tontonan yang menarik buat teman-teman semua teman-teman yang mungkin daerah sini juga atau mungkin merantau juga mudah-mudahan bisa diberikan untuk pulang kampung dan bisa mengenang ya daerah kampung yang masing-masing oke teman-teman tonton terus videonya sampai akhir kemudian bisa menghibur teman-teman semua terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati